Halo semuanya, ya pada pertemuan kali ini ada yang spesial nih, karena gue kedatangan tamu yang spesial juga Yaitu seorang anak, seorang yang dulunya gue kenal lagi bocah banget, dari tinggi segini nih Sampai segini sekarang, ya A.JIL DITO Halo semuanya, selamat datang ke channel Bang Capluk Kali ini kita mau ngebahas apa Jil? Kali ini kita mau ngebahas cara membuat spesial efek kayak gundala Petir-petir kayak di gundala atau raikiri kayak di naruto ya Bang ya Betul, tepat sekali, karena udah bisa terbaca juga dari judulnya kan Iya betul Gak mungkin kita ngomong judulnya beda Gak mungkin, klik betul Oke langsung aja, kalian bisa lihat contohnya seperti ini Gila Keren sih, ini tuh gimana buat itu? Gak nyangka ya? Gak nyangka, tangan gue bisa begini Gak nyangka, tiba-tiba keluar nih? Gak nggak, gue harus minum pil kuat dulu Oh gitu, stop Pil kuat 5 sama telur bebek Oh gitu, telur bebeknya, itu bebek khusus berarti kan? Bebek khusus, pastinya Bebek yang tinggal di desa Hokage Bukan lagi Gak nggak, gue bercanda Untuk tutorial kali ini, kita akan belajar tentang pembuatan gundala Penasaran kan semuanya? Coba, coba, coba Langsung aja, begini caranya Kalau kita breakdown, animasi yang tadi kita lihat itu terdiri dari beberapa shot Yang pertama adalah shot close up tangan yang seperti ini Langkah pertama adalah create solid, pilih warna hitam, hit OK Lalu posisikan solid itu di durasi, di mana petir akan pertama kali keluar Pergi ke efek, lalu apply advanced lightning Buka core dan glow setting Pilih warnanya menjadi merah dan putih ke arah merah Gerakan node direction dan origin Origin di pusat tangan Lalu advanced type, kita ubah menjadi breaking Langkah selanjutnya adalah kita keyframe origin dan direction Pencet U untuk mengeluarkan semua parameter keyframe Lalu sekarang kita keyframe origin mengikuti gerakan pusat tangan Kita atur terus posisinya sehingga berada terus di pusat tangan atau di pusat di mana petir akan pertama kali keluar Di sini prosesnya sedikit ku percepat Berikutnya untuk keyframe direction, kita klik kanan hold keyframe Lalu secara acak kita maju ke depan dan ubah terus posisi directionnya Karena seperti itulah sifat petir yang muncul secara random posisi dan bentuknya Karena ini close up shot, core setting gue ubah menjadi 8 Lalu fork gue ubah menjadi 55% Sehingga bentuknya sekarang menjadi lebih tebal dan lebih detail Blending mode untuk layer ini kita ubah menjadi add Lalu kita duplicate efeknya Kalau pencet U sekarang terlihat kalau kita punya 2 efek dengan keyframe yang sama Untuk memudahkan pencet enter, ubah nama efek pertama menjadi A Dan efek kedua menjadi B Select efek kedua Lalu kita bergerak di setiap keyframe direction Shortcut K untuk maju antar keyframe Setiap keyframe yang sudah pernah kita buat, kita gerakan berlawanan dengan efek A Lalu yang terakhir adalah klik kanan dan buat adjustment layer Kita taruh di tengah-tengah Kita buat masking bentuk oval menyerupai bentuk tangan Klik M lalu buat keyframe Sekarang kita gerakan terus maskingnya mengikuti posisi tangan yang bergerak Berikutnya kita apply efek level dan buat warnanya menjadi agak merah Masukkan feeder 444 dan kita perbesar juga expansionnya Langkah terakhir adalah kita pencet T untuk mengeluarkan parameter opacity Hold keyframe, hold keyframe, lalu secara random kita maju ke depan dengan merubah nominalnya menjadi 100 atau 0 Dengan ini kita membuat lightingnya menjadi nyala dan mati secara random Untuk pembuatan petir di mulut kurang lebih prosesnya sama Lightning type kita ubah menjadi breaking Hanya saja kali ini kita aktifkan composite on original decay main core Lalu rubah blending mode kembali menjadi add Sekarang terlihat kalau secara gradasi dari pusat sampai ujung petir perlahan menghilang Core radius kita besarkan Lalu kembali origin dan direction kita buat keyframe Pencet U Perlahan kita maju kembali ke depan Dengan terus memposisikan origin di tengah-tengah mulut Kembali kita duplicate efeknya Hanya saja kali ini yang kita gerakan adalah posisi directionnya Sekarang kita lihat kita sudah mempunyai dua efek tangan petir di sekitar mulut Berikutnya kita buat kembali black solid lalu apply lagi advance effect Buat warna yang menjadi merah dan putih ke arah merah Lightning type kita buat menjadi bouncy Kita lihat bentuknya berbeda dengan petir yang sebelumnya Aktifkan decay main core, composite on original, blending mode menjadi add kembali Kembali kita keyframe origin dan directionnya Kita atur origin di tengah mulut dan directionnya secara bebas berkeliaran di sekitarnya Teman-teman bisa atur terus bentuknya seperti yang kalian mau Kembali kita duplicate untuk efek keduanya Lalu gerakan kembali direction dan originnya Sesuai dengan keinginan dan ide kreatif yang kita mau Dengan teknik ini teman-teman bisa terus melanjutkan Dan menambahkan berapapun efek petir yang semua sesuai dengan ide kreatif yang kalian pikirkan Untuk shot terakhir, long shot atau wide shot Ada yang beda Karena secara visual disini gue namakan efek pilar petir Tekniknya kurang lebih sama Tapi kali ini lightning type-nya kita ubah menjadi two-way strike Seperti terlihat sekarang petirnya terhubung dari titik satu ke titik kedua Ya kembali kita keyframe Origin dan directionnya Kita animate sedikit untuk membuat petir seolah-olah bergerak menyambar dari atas ke bawah Petir jenis ini kita bisa keyframe conductivity state-nya Di frame awal 0, lalu di frame akhir Kita bisa ubah parameternya Kelihatan sekarang kalau petir ini diam di tempat Tapi bentuknya terus berubah-berubah Ya untuk membuat petirnya menjadi dua Seperti biasa kita tinggal duplicate, command D Lalu gerakan origin dan positionnya Ya begitulah tutorialnya Gila, 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 gila Enggak, gue gak nyangka ternyata tidak sesulit yang gue pikirin bang Emang, emang gak sulit Karena gue ngeliat kan pas gue lihat videonya tadi awal-awal Ini kayaknya efek petirnya apa segala macem itu kayaknya butuh Butuh waktu lama gitu loh buat ngedit satu itu Mungkin kalau gue, mungkin ngabisinnya bisa sebulan itu juga gak jadi Kayaknya jadinya gak akan sebagus dulu ya Gue 29 hari sih Bukan Satu pertanyaan Satu pertanyaan untuk Ajil Ajil sendiri kan bikin vlog ya Bikin di Youtube channel juga Jangan lupa tuh ya Subscribe channel Ajil Diko Nah, pertanyaan gue Lo ngedit poknya apa Ajil? Gue kebetulan ada editor Kalau kayak gitu Gue punya sedikit request sama lo Sebenarnya bukan request sih Cuma sedikit ide Ide Bahwa lo pelan-pelan, diem-diem, pelajari tutorial ini Betul Terus kasih unjuk ke depan editor lo Betul Gue buat ginian, iseng banget lo Lo liat deh Kita liat reaksi seperti apa Menarik gak? Menarik banget Dan menarik lagi kalau kalian nonton video ini Jangan cuma nonton video ini Tapi tonton juga video-video yang lain Dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe Itu penting banget Mantap Biar Bang Cap lo makin semangat bikin videonya Biar makin mantep Oke Oke guys Oke guys Oke guys Oke semuanya kita jumpa lagi di video berikutnya Yang pasti dengan konten yang lebih menarik Yang lebih seru lagi Dan pasti akan membuat kalian makin wow Wow Bye